Tahun 2020 adalah tahun yang cukup berat bagi sebagian besar penduduk dunia. Begitu juga dengan kita di Indonesia yang turut terkena dampak dari badai COVID-19 ini. Tiada yang menyangka semua akan berubah begitu cepat. Seluruh sektor kehidupan tiba-tiba meredup. Kita bagaikan diombang-ambing dalam ketidakpastian. Kapan pandemi ini akan berakhir? Apakah kita akan kembali ke kondisi yang sama? Tiba-tiba terlintas dalam benak saya, kita tidak bisa berdiam seperti ini. Nanti dalam ketidakpastian, nunggu dalam diam. Kita dibekali talenta oleh Tuhan yang maha kuasa, mengapa tidak kita manfaatkan? Mengapa tidak kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk lewati masa sulit ini? Bangkit, mungkin itu kata yang selalu melintas dalam benak kita. Lawan pandemi ini dengan kreativitas, dengan semangat, dan dengan tekat yang bulat. Awal mulanya itu, saya coba resep. Terus ada yang kadang gagal. Kadang ada yang enggak. Dan yang jadi korban, ya memang orang-orang rumah. Salah satunya ini yang makaroni skutel yang udah jadi, kalau di rumah tuh udah jadi keahlian saya ya. Nah, keluarga mulai. Kenapa enggak coba dijual aja? Sebenarnya pembicaraan untuk menjual kayak gini sudah lama ya. Dari dengan keluarga, dengan suami gitu. Kenapa nih enggak dimulai aja? Tapi karena banyak keraguan, banyak pertimbangan, jadi akhirnya banyak pertunda. Waktu itu Mbak Risa mencetuskan ide tentang IKM Raja Wali. Dari situ suami makin getol untuk mendorong, ayo kapan lagi nih mumpung ada kesempatan. Makanya dari situ mulai deh. Pas awal mulai, ada orderan. Waktu itu suami ngedukung banget sampai ngebantuin masak, sampai ngebantuin motong-motong, ngukur, dan bikin segala macem benar-benar dibantuin gitu sama suami. Jadi, kerasa banget jadi lebih semangat usaha awalnya ini. Saya tentunya memasarkan di sosial media ya. Dan tentu dari IKM Raja Wali. Paling jadi prinsip saya itu tidak hanya memberikan kualitas rasa yang terbaik. Tapi dari segi packaging juga saya kemas dengan, tapi tentunya dengan higienis. Itu yang jadi keutamaannya saya sih. Mbak Risa itu, bagi saya adalah seorang sosok yang tidak hanya ini ya, tidak hanya berbicara saja. Tapi kalau misalkan kita bilang walk the talk ya. Jadi, benar apa yang Mbak Risa inginkan benar dijalankan. Benar-benar leader yang terjun langsung bareng dengan adik-adiknya gitu. KM ini dididikan untuk membantu ibu-ibu anggota. Kalau misalkan saya pribadi, sangat terbantunya. Lebih kemewujudkan impian saya waktu kecil sih ya. Karena yang sudah saya ceritakan, kan saya memang cita-cita memang pengen punya bisnis kuliner seperti ini. Sebenarnya yang lebih saya suka dari ketiganya itu adalah value-nya. Dan ketiganya punya value yang berbeda-beda. Jadi kalau di fashion kita bisa buat orang jadi cantik. Kalau dekorasi bisa membuat orang menjadi nyaman. Sedangkan kalau kuliner, bikin gemuk kali ya. Tertantang. Itu yang paling pertama. Saat pertama kali Mbak Risa bilang, Yuk kita buat IKM Raja Wali. Dan ini menjadi wadah buat ibu-ibu berkreasi dan membantu ibu-ibu untuk menjadi keluarga mandiri. Dan itu yang memang selama ini tuh ada di saya pikirkan gitu. Karena saya memulai usaha juga untuk membaru tuh suami yang akhirnya jadi keterusan. Satu yang saya banggakan dari organisasi ini adalah organisasi wanita salah satu yang terbesar. Dan itu yang membuat saya merasa bangga berada di sini. Apalagi sekarang udah ada salah satu e-commerce yang memang dimiliki oleh organisasi kami yaitu Ladara. Dari situ kita bisa menjual banyak sekali. Kita bisa eksplor dan bisa menginformasikan kepada masyarakat yang lebih luas ya. Bahwa kita sebagai istri tentara juga punya sesuatu yang berkualitas untuk ditunjukkan. Mbak Risa memang penggeraknya di awal. Namun setelah itu, setelah ada gerakan ini, setelah ada wadah yang memang sangat baik ini. Kami jadi terpacu untuk mengeksplor, kemudian membuat penampilan menjadi lebih menarik. Dan juga marketing yang tepat untuk memberikan impact kepada usaha kami. Baik kepada keluarga kecil kami yaitu keluarga Raja Wali. Dan juga mudah-mudahan ya untuk TNI secara keseluruhan. Terus mereka tuh tiba-tiba ngomonginnya, ini enak nih. Ayo dong jualan. Luar biasa, enak banget ternyata ya. Wah saya antusias sekali tuh, saya senang sekali. Sudah pasti bangga, paling tidak sedikit banyaknya punya penghasilan sendiri gitu. Hobi yang saya punya, bisa saya salurkan. Terus produk-produk saya yang saya buat, bisa dikenal, lebih luas lagi. Di sini tuh kan saya punya anak kuliah ya. Tentu ini sangat membantu saya, membantu suami untuk mewujudkan cita-cita anak-anak saya. Industri keluarga mandiri Raja Wali merupakan wadah bagi kami untuk berkreasi dan untuk mengembangkan produk yang kita buat. Di IKM Raja Wali itu, produk yang kita buat itu harus dipantau terkait kualitas, pengemasan. Jadi, kemasan itu akan lebih baik, cantik, dan menarik. Ibu Lisa Marvin adalah pelopor berdirinya IKM Raja Wali. Ibu yang hebat, ibu yang luar biasa. Terima kasih IKM Raja Wali. Dapur Bubay, maju bersama IKM Raja Wali. Jadi, pada awalnya tuh saya tertantang gitu, melihat ibu-ibu di Skardon 31 tuh semua kayaknya bener-bener kreatif-kreatif banget, produktif banget. Dan buat saya sayang gitu kalau hanya sampai sebatas di lingkungan, udah saatnya ibu-ibu lebih dikenal lagi di luar gitu. Makanya saya pikir, coba ah saya mau ajak adek-adek bikin sebuah wadah gitu. Yang menjadi inspirasi saya sebenarnya ibu-ibu anggota itu sendiri, anggota Skardon Udara 31, kemampuan mereka, produktifitas mereka, kreatifitas mereka. Itu yang menginspirasi saya, nggak ada yang lain sih sebenarnya. Kita kumpulkan semua data-data kemampuannya anggota kita, kemudian kita lakukan test food, kita lakukan kurasi, kita lakukan foto sesi, dan lain sebagainya. Itu sih langkah-langkahnya. Kami di sana berbagi informasi, kami saling sharing, kemudian kami mengikuti berbagai webinar yang diselenggarakan oleh organisasi. Ada PR Diagarini, kemudian organisasi-organisasi kewanitaan lainnya, kita mengikuti. Kami juga membantu memasarkan produk-produk anggota di lingkungan TNI dan keluar juga, baik melalui direct selling, atau melalui online shopping. Yang kebetulan sekarang tuh kita sudah punya e-commerce sendiri, resmi milik TNI, yaitu Ladara. Jadi, saya merasa saya nggak jalan sendiri gitu. Dengan adanya Ladara tuh, ibu-ibu yang sudah terwadahi di IKM, kemudian terbantu lagi melalui Ladara e-commerce ini gitu. Jadi, Ladara sudah membantu mempromosikan jauh lebih luas lagi. Industri keluarga mandiri Raja Wali, atau yang kami sebut dengan IKM Raja Wali, menjadi wadah tempat kami berkarya. Tempat kami saling mendukung, guna mencapai kemandirian ekonomi di keluarga besar Skadron Udara 31. Semoga, bibit kecil yang kami tanam ini, pada akhirnya dapat tumbuh menjadi sebuah pohon yang kokoh, yang subur, dan buahnya dapat bermanfaat bagi banyak keluarga. Dan yang terpenting, jangan takut untuk mengawalinya. Yuk, mulai usaha mandiri.